Partai Perindo siap menghadapi pemilihan umum 2019. Untuk mematangkan strategi dan program menghadapi Pesta Demokrasi itu, partai bernomor urut 9 ini menggelar rapat pimpinan nasional kedua di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan. Dalam rapim nasional ini dibahas strategi mekanisme kerja pemenangan pemilu 2019. Ketua Umum Partai Perindo Harita Nusudidio menyampaikan langkah-langkah pemenangan pemilu kepada para peserta rapim nasional. Partai menedaskan langkah pemenangan harus dilakukan secara strategis, tepat sentaran dan sesuai aturan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum agar perjuangan partai berjalan optimal. Kemudian setelah itu September kita memasuki masa kampanye, itu ya kita maksimalkan seluruh unsur daripada partai, DPP, DPW maupun DPD ya, kabupaten kota untuk memaksimalkan kegiatan mereka. Dengan aturan main yang sudah ada ya diatur Undang-Undang Pemilu. Jadi mulai dari masalah kampanye terkait dengan iklan, dengan atribut ya, dengan kegiatan di lapangan dan sebagainya. Sampai pada hari H Pemilunya tahun depan, itu ya masalah saksi dan sebagainya juga tadi saya cabarkan. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang betul-betul kita harus lakukan secara sistematis dan serius. Di samping saya sampaikan kepada mereka semua, untuk supaya menyampaikan pesan saya ini ke seluruh kader di daerahnya masing-masing. Karena kita perlu berkandangan tangan, kita perlu mengoptimalkan seluruh unsur daripada partai, termasuk sayap, untuk bekerja keras. Rapimnas kedua partai Perindo juga mengundang komisioner Komisi Pemiluan Umum. Beserta Rapimnas menerima paparan tentang materi kepemiluan, meliputi rambu-rambu yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu. Prinsipnya, partai politik diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi politik dengan dua metode. Yang pertama pemasangan bendera partai politik, yang kedua adalah pertemuan internal partai politik. Rapimnas kedua Perindo yang diikuti oleh seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Wilayah, hingga daerah ini, diharapkan menghasilkan pandangan yang konstruktif dan strategis dalam pemenangan partai Perindo pada Pemiluan Umum tahun 2019 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!